SWOT CLIFFING THE NINE HEAVENS SESON 2 Penyergapan 6 Ahli Keluarga Ji adalah keluarga pandai besi nomor 1 di Kerajaan King Yun. Mereka adalah otoritas di dunia pandai besi dan terkenal di negara tetangga. Selama bertahun-tahun, pedang kelas hitam yang ditempa oleh keluarga Ji selalu dipuji dan dicari oleh berbagai ahli. Tidak pernah ada masalah. Hal seperti pengembalian barang sangat jarang terjadi. Ini adalah pertama kalinya sesuatu yang bernilai 2 juta tael perak dikembalikan. Ji Tian Xing bertanya pada Ji Hao dengan wajah muram, kakak kedua, apa yang terjadi? Siapa yang berani mengembalikan barang kita? Itu keluarga Gu. Wajah Ji Hao penuh amarah saat dia berkata dengan kemarahan yang benar, keluarga Gu memesan 50 pedang kelas hitam dari bengkel pedang suan bulan lalu dan harga yang disepakati adalah 2.230.000. Kemarin seharusnya adalah hari pengiriman. Bengkel di pinggiran selatan memberitahu keluarga Gu untuk mengambil barang. Siapa sangka keluarga Gu ingin mengembalikan barang dan bahkan menginginkan deposit 100.000 tael? Ji Tian Xing segera mengerti bahwa alasan keluarga Gu ingin mengembalikan barang pasti karena kematian Gu Hao. Dia tidak bisa menahan cibiran, jika keluarga Gu ingin mengembalikan barang, maka biarkan mereka mengembalikannya. Mereka bisa lupa tentang mendapatkan kembali deposit. Pedang kelas hitam yang ditempa oleh keluarga Ji kami terkenal di kerajaan King Yun dan kami tidak pernah kekurangan pembeli. Bahkan jika keluarga Gu tidak mau membelinya, ada banyak orang yang ingin membelinya. Ji Hao mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, tapi kakak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita benar-benar membiarkan keluarga Gu mengembalikan barangnya, maka ketika beritanya keluar, entah apa yang akan dikatakan orang. Pasti akan ada orang yang memfitnah pedang kita. Kakak, saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga Ji kami. Ji Tian Xing merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar halaman dan meminta para pelayan menyiapkan kuda. Ji Hao dengan cepat mengikuti, kakak, aku akan pergi bersamamu. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing dan Ji Hao meninggalkan kediaman Ji dan pergi ke bengkel Suan Suot di pinggiran selatan. Bengkel itu terletak di sebuah gunung di pinggiran selatan dan berjarak lebih dari 60 mil dari kota kekaisaran. Daripada menyebutnya bengkel, itu lebih seperti rumah keluarga Ji yang menempati setengah dari gunung. Klan Ji telah melubangi bagian dalam gunung dan membangun beberapa gudang besar untuk menyimpan bahan dan biji yang digunakan untuk menempa. Di perut gunung, ada juga tungku yang sangat besar. Saat api ditungku dinyalakan, langit akan diwarnai merah, dan bahkan awan pun akan diwarnai merah tua. Ada lebih dari 2.000 pekerja dan magang pandai besi di bengkel, serta lebih dari selusin ahli pandai besi yang bekerja siang dan malam untuk keluar gaji. Selain itu, ada juga lebih dari 300 penjaga yang menjaga bengkel pedang misterius. Di antara mereka ada banyak pakar dan sedikit pakar. Siapapun yang melihat bengkel pedang misterius di pinggiran selatan dengan mata kepala sendiri akan kagum dengan skalanya yang besar dan sikapnya yang mengesankan. Jitiansing dan Jihau membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai bengkel pedang misterius di pinggiran selatan. Setelah memasuki bengkel, Jitiansing langsung menemui pemilik bengkel, Gujian, untuk menanyakan detailnya. Gujian adalah orang kepercayaan Jitiansing, dan dia juga sangat akrab dengan Jitiansing. Dia memperlakukan Jitiansing dengan kepercayaan dan semangat seperti seorang keponakan. Dia sudah tahu bahwa Jitiansing telah menjadi cacat, jadi ketika dia melihat Jitiansing, dia menanyakan beberapa pertanyaan karena khawatir. Setelah beberapa obrolan ringan, Gujian berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda Sulung, saya secara pribadi mengawasi penempaan pedang ini. Sama sekali tidak ada masalah. Klanggu juga tidak masuk akal dan tidak masuk akal dalam pengembalian mereka. Saat ini, para tetua dan penjaga klanggu masih duduk di aula resepsi. Bagaimana menurutmu? Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada dingin, Jika itu masalahnya, biarkan mereka mengembalikan barang jika mereka mau. Kurangi depositnya. Mulai sekarang, Klan Ji tidak akan pernah menjual senjata lain ke klanggu. Adapun 50 pedang, kami akan mencari pembeli lain. Huff, apakah menurutmu pedang yang dibuat oleh Klan Ji tidak bisa dijual? Gujian awalnya memiliki ide yang sama, tapi ini masalah serius. Hanya Tuan Klan, Ji Changkong, atau Tuan Muda Tertua yang secara pribadi mengatakan demikian dia dapat melaksanakan rencana ini. Melihat Jitiansing setuju, Gujian menangkupkan tangannya dan menerima perintah itu. Dia kemudian pergi untuk bernegosiasi dengan Klan Gu. Setelah menangani masalah ini, Jitiansing meninggalkan bengkel bersama Ji Hao. Ketika keduanya turun gunung, hari sudah mendekati tengah hari. Tidak ada seorang pun di jalan resmi di kaki gunung, hanya mereka berdua yang berlari kencang. Satu jam kemudian, mereka berdua berkendara melewati hutan hijau yang rimbun. Jitiansing tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa tali kuda di depannya di jalan resmi sekitar 30 meter jauhnya, menghalangi jalannya. Meringkik. Jitiansing buru-buru menarik kendali, ingin menghentikan kuda putih yang berlari kencang itu. Kuda putih itu meringkik dan berlari sejauh 7 hingga 8 meter lagi sebelum berhenti di depan kabel trip wires. Kuda Ji Hao juga berhenti di sampingnya. Ia bahkan mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi, hampir menjatuhkan Ji Hao dari kudanya. Kaka kedua, hati-hati, mungkin ada penyergapan di sini. Jitiansing mengingatkan Ji Hao dengan suara rendah. Dia mencengkeram pedang harta karun kelas atas tingkat hitam di pinggangnya, pedang naga darah. Ji Hao segera mengerti dan juga mengeluarkan pedang harta karun emas hitamnya dengan dentang. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini, dari hutan lebat di kedua sisi jalan resmi, tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Pada saat berikutnya, enam seniman bela diri mengenakan pakaian hitam ketat dan topeng bergegas keluar secepat angin. Mereka melambaikan pedang mereka dan bergegas menuju mereka berdua. Membunuh Kenam seniman bela diri bergegas dengan niat membunuh. Gerakan mereka sangat kuat dan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berada di depan Jitiansing dan Ji Hao. Meskipun kekuatan Jitiansing telah jatuh ke alam perbaikan tubuh, pengalaman seni bela dirinya masih ada. Matanya masih tajam dan tajam. Hanya dengan melihat gerakan dan kecepatan kenam seniman bela diri itu, dia dapat mengetahui bahwa kekuatan mereka tidak biasa. Mereka mungkin berada di tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh. Hus, wus, wus. Kenam seniman bela diri mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama dan menebas Jitiansing dan Ji Hao. Empat seniman bela diri mengepung Jitiansing dan hanya dua yang menyerang Ji Hao. Melihat pedang dan pedang datang di depannya, Jitiansing tanpa sadar mengeluarkan pedang naga darahnya dan menyapunya. Dentang, dentang, dentang. Keempat pedang dan pedang semuanya terlempar oleh pedang naga darah. Jitiansing menghindari serangan itu, tetapi dia juga terlempar dari kudanya oleh kekuatan keempat orang itu. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya berdarah dan lengan kanannya mati rasa. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Membunuh. Empat seniman bela diri dengan marah meraung dan mengayunkan pedang dan golok mereka ke arahnya. Di saat putus asa, Jitiansing berguling beberapa kali di tanah dan berguling ke pinggir jalan. Meskipun wajahnya tertutup tanah, dia berhasil mengelak dari empat pedang dan golok dan mempertahankan nyawanya. Melihat keempat prajurit itu menerkamnya seperti harimau ganas, dia melompat dan hendak melompat ke dalam hutan. Pada saat kritis ini, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul dari samping dan dengan kejam menusuk ke arah dadanya. Jitiansing melirik pedang dari sudut matanya dan menemukan bahwa orang yang menyerangnya adalah salah satu dari dua seniman bela diri yang mengelilingi Ji Hao. Dia langsung mengerti bahwa target dari enam pembunuh bertopeng adalah dia. Bab 12. Pada saat kritis ini, Jitiansing hendak ditusuk oleh pedang. Ji Hao tiba-tiba berteriak dengan marah dan bergegas dengan cemas dengan pedangnya. Kaka, hati-hati. Sosoknya melintas dan bergegas ke sisi Jitiansing. Dia melambaikan pedangnya dan menjatuhkan pedang itu. Jitiansing cukup beruntung untuk melarikan diri dan berhasil melompat ke dalam hutan. Ji Hao membantunya memblokir pedang dan segera dikelilingi oleh beberapa pembunuh bertopeng. Dia melambaikan pedangnya untuk memblokir serangan para pembunuh bertopeng dan tidak lupa mendesak, Kaka, para pembunuh ini datang untukmu. Lari cepat, aku akan menahan mereka. Begitu suaranya turun, lengan kirinya tertusuk dan darah langsung menodai pakaian birunya menjadi merah. Jitiansing melihat bahwa dia dikelilingi oleh beberapa pembunuh dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak ingin meninggalkannya sendirian untuk melarikan diri. Tapi Ji Hao lebih kuat darinya. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban bagi Ji Hao. Dalam keadaan seperti itu, Jitiansing membuat keputusan cepat dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia berlari liar ke dalam hutan. Tubuhnya gesit seperti ling. Dia bola balik melalui hutan lebat dan tidak jauh lebih lambat daripada di tanah datar. Dua pembunuh menjerat Ji Hao. Empat lainnya bergegas ke hutan dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Hutan lebat itu penuh dengan duri dan ilalang. Ji Tiansing memiliki banyak luka di tubuhnya dan darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Tapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Tapi keempat pembunuh itu lebih kuat dan lebih cepat darinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyusulnya. Ji Tiansing melihat ada tebing di depannya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke puncak gunung. Setelah sekitar 10 napas waktu, dia melarikan diri ke ruang terbuka di puncak gunung. Ruang terbuka lebarnya lebih dari 100 kaki. Tanah ditutupi dengan lapisan daun yang tebal dan dikelilingi oleh hutan lebat. Kempat pembunuh itu juga menyusul. Mereka menyebar dan mengelilingi ruang terbuka. Bocah cilik, terus berlari. Huff, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Bersiap untuk mati. Berlututlah dan mohon ampun. Aku akan memberimu kematian cepat. Para pembunuh mencibir dengan mengejek, seperti kucing bermain dengan tikus. Ji Tiansing tidak punya tempat untuk lari. Jejak keputus asaan membuncah di hatinya, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Namun, dia menolak untuk menyerah berjuang. Dia lebih suka bertarung sampai mati daripada memohon belas kasihan. Dia mencengkram pedang naga darah dan menatap dingin ke arah para pembunuh bertopeng. Dia meraung, Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? He he, kamu akan tahu kapan kamu mati. Pemimpin pembunuh bertopeng mencibir dan mengayunkan pedangnya ke leher Ji Tiansing. Ji Tiansing buru-buru melambaikan pedangnya untuk memblokir, tetapi dia dipaksa mundur beberapa langkah oleh pedang itu. Pedang naga darah di tangannya hampir terbang dari tangannya. Memanfaatkan kesempatan ini, tiga pembunuh lainnya mengacungkan pedang mereka dan menyerangnya, meninggalkan beberapa luka pedang yang dalam di tubuhnya. Di punggung dan pahanya, ada luka sepanjang sumpit. Darah menyembur keluar dari lukanya, mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Wajah Ji Tiansing menjadi sepucat selembar kertas. Keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang parah dan tidak jatuh. Selama keempat pembunuh itu menyerangnya dua kali lagi, dia akan mati di tempat. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat para pembunuh hendak menyerang lagi dan mengambil nyawanya, teriakan burung yang merdu dan merdu tiba-tiba terdengar di atas kepala semua orang. Teriakan burung terdengar di atas puncak gunung, dan Ji Tiansing tahu bahwa itu pasti bukan teriakan burung biasa. Saat berikutnya, sebuah benda besar terbang di atas kepala semua orang dan menutupi matahari yang terik di langit. Ruang kosong dalam radius lebih dari seratus kaki, serta Ji Tiansing dan empat pembunuh bertopeng, semuanya tertutup bayangan. Semua orang berhenti menyerang dan menatap langit tanpa sadar. Mereka melihat seekor burung putih besar yang sebesar rumah. Itu seratus meter di atas tanah di langit, menatap mereka dari atas. Burung besar itu seputih salju, dan hanya bulu ekornya yang hitam. Ada lambang merah di kepalanya, dan penampilannya hampir sama dengan burung bango putih. Namun, Ji Tiansing belum pernah melihat bango putih sebesar ini sebelumnya. Tubuh bango putih sebesar rumah, dan sayap putih bersihnya selebar 30 meter saat dibentangkan. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat pengantar burung besar ini di sebuah buku. Ini adalah bango roh. Kemungkinan besar itu adalah bango putih binatang buas yang disebutkan dalam buku. Sebagian besar binatang yang hidup di pegunungan dan sungai adalah binatang buas dan binatang iblis. Bahkan jika mereka ditangkap, mereka sulit dijinakan. Namun, binatang roh berbeda. Mereka semua memiliki spiritualitas, mirip manusia, dan bisa dijinakan. Ji Tiansing mendengar bahwa keluarga kerajaan dari kerajaan Azure Cloud mengangkat beberapa binatang roh, dan dikatakan bahwa sekte pilar langit juga memiliki banyak binatang roh yang kuat. Namun, ini hanya apa yang dia dengar. Sekarang dia telah melihat derek roh legendaris dengan matanya sendiri, itu secara alami membuka mata dan hatinya sangat terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ada seseorang yang berdiri di punggung lebar bango roh putih. Ji Tiansing bahkan lebih terkejut. Setelah mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah sosok yang anggun, dan kecantikan tiada taraf yang mengenakan pakaian seputih salju. Gadis muda itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun putih panjang, bertubuh tinggi, dan memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai sampai ke pinggangnya. Dia memegang pedang di sarung hitam di tangannya. Dia berdiri di belakang bango roh dengan ekspresi acuh-ta'acuh, menatap kerumunan dari atas. Angin kencang di langit meniup pakaian dan rambutnya yang panjang, menyebabkan pakaiannya berkibar dan temperamennya menjadi dunia lain, seolah-olah dia adalah peri dunia lain. Ji Tiansing menatapnya, mengungkapkan ekspresi terkejut, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia yakin bahkan jika dia mencari di seluruh kerajaan King Yun, dia tidak akan bisa menemukan wanita cantik seperti dia. Kulitnya seputih salju, dan dia secantik air musim gugur. Peri anggun berbaju putih seharusnya tidak ada di dunia fana. Dia seharusnya berada di istana celestial di atas sembilan langit. Pada saat yang sama, keempat pembunuh yang tercengang itu sadar kembali dan menarik kembali tatapan heran mereka. Mereka tidak melupakan misi di pundak mereka. Sekali lagi, mereka berteriak dengan marah dan mengacungkan pedang mereka untuk membunuh Jitiansing. Membunuh. Pergi ke neraka. Cahaya sabar dan bayangan pedang menyala, dan ruang terbuka di puncak gunung dipenuhi dengan niat membunuh. Jitiansing menahan lukanya dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, kecantikan tak tertandingi di punggung Bangoroh tiba-tiba menghunus pedangnya. Dentang. Saat pedang itu terhunus, bilahnya memancarkan cahaya dingin yang menggigit, seperti genangan air musim gugur. Suosh, 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 suosh. Keindahan tiada taraf mengacungkan pedangnya dan empat sinar pedang sepanjang tiga kaki turun dari langit, menusuk ke arah empat pembunuh bertopeng. Sesaat kemudian, keempat sinar pedang menembus kepala keempat pembunuh sekaligus. Para pembunuh membeku di tempat. Tangan mereka yang memegang pedang masih di udara, tetapi darah menyembur keluar dari kepala mereka. Dalam sekejap mata, mereka berempat mati pada saat bersamaan. Mayat mereka jatuh ke tanah dan tergeletak di lapisan tebal daun-daun berguguran, tidak lagi bergerak. Jitian Singh juga tertegun. Dia menatap dengan tercengang pada mayat keempat pembunuh itu, dan hatinya kacau balau. Dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, tapi dia bisa langsung membunuh empat pembunuh dari ketinggian seratus meter di udara dengan aura pedangnya. Alam apa yang telah dicapai kekuatannya? Bab 13 Jitian Singh tahu betul bahwa kekuatan wanita berbaju putih itu jauh melampaui alam energi sejati. Meskipun seorang seniman bela diri di LV7 alam energi sejati dapat melepaskan energi sejatinya sebagai serangan, batas energi sejatinya berjarak 3 meter dari tubuhnya. Hanya seorang ahli di alam tongsuan yang dapat memadatkan energi sejatinya menjadi sinar pedang dan membunuh seseorang dalam jarak 30 meter. Untuk kecantikan berpakaian putih untuk dapat membunuh musuh 100 meter jauhnya dengan satu serangan, dia pasti ahli tongsuan tahap 7 atau lebih. Lagi pula, ayahnya, Jit Changkong, adalah seorang ahli di LV6 alam tongsuan, tapi dia jelas tidak sekuat wanita berbaju putih. Saat Jitian Singh terkejut dan diam-diam menganalisis situasinya, suara teredam tiba-tiba datang dari hutan di belakangnya. Bang, bang, bang. Setiap suara tumpul seperti stick drum, mengguncang hati Jitian Singh. Dia merasakan tanah bergetar dengan suara tumpul. Cabang-cabang dan dedaunan hutan terdekat bergoyang dan terbelah ke samping. Dari kelihatannya, seolah-olah seekor binatang buas yang kuat sedang keluar dari hutan. Jitian Singh waspada dan tanpa sadar memegang pedang naga darah dengan erat. Saat berikutnya, bayangan hitam besar keluar dari hutan dan langsung menuju ruang terbuka di puncak gunung. Ketika Jitian Singh melihat bayangan hitam dengan jelas, pupil matanya mengerut dan rambutnya berdiri tegak. Itu adalah binatang raksasa yang tampak seperti beruang coklat. Tubuhnya sebesar rumah dan tingginya lebih dari 3 meter. Bulu binatang raksasa itu berwarna merah tua, dan ada percikan api yang samar. Sepasang mata coklat seukuran kepalan tangan bersinar dengan cahaya dingin yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Jitian Singh yakin bahwa binatang raksasa berbentuk beruang ini adalah binatang iblis tingkat tinggi. Itu bisa menghancurkan tembok kota dengan satu tamparan dan sangat kuat. Yang lebih mengejutkannya adalah ada bantalan bulu seperti pelana di punggung binatang raksasa itu. Seorang pria muda berbaju hitam sedang duduk di atasnya dengan pedang merah menyala di punggungnya. Pemuda itu berusia awal 20-an dan dia setinggi menara besi. Lengan telanjangnya setebal pohon. Otot-otot di lengannya diikat, dan kulitnya berwarna perunggu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura sengit. Binatang raksasa berbentuk beruang itu bergegas ke ruang terbuka dan berhenti sekitar 30 meter dari Jitian Singh. Pemuda kekar memandang Jitian Singh dengan merendahkan dan melirik mayat si pembunuh di tanah. Senyum lucu muncul di wajahnya. Pada saat ini, binatang raksasa lain berlari keluar dari hutan dan berhenti di samping beruang itu. Binatang ini adalah serigala perak raksasa. Itu tidak sebesar beruang, dan langkah kakinya tidak seberat dan menakutkan. Bulu serigala raksasa bersinar dengan cahaya perak. Panjangnya sekitar 3 meter dan setinggi manusia. Seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Di belakang serigala perak duduk seorang pemuda berjubah putih. Namun, pemuda ini tinggi dan kurus, dan wajahnya pucat pasi. Dia terlihat sangat lembut dan lemah, seperti tuan muda kaya yang sakit-sakitan. Tentu saja, Jitian Singh tidak berani meremehkan serigala perak yang ditungganginya. Pria muda kekar dan pria muda kurus itu jelas berteman dan memiliki hubungan dekat satu sama lain. Melihat pemuda kurus terengah-engah dengan wajah pucat, pemuda kekar itu menyeringai dan berkata, He he, kakak senior bay, kamu selalu mengatakan bahwa serigala bulan perakmu secepat angin. Mengapa semakin lambat dan semakin lambat di sepanjang jalan? Bagaimana? Ini tidak secepat red flame violen BR saya. Kakak senior bay menyeka mulutnya dengan sapu tangan putih dan berkata sambil tersenyum, Kakak hao, serigala bulan peraku hanya cepat saat membunuh. Ini tidak seperti red flame violen BR Anda, yang kejam dan sabar. Itu dapat berjalan hampir 10.000 mil dan bahkan melintasi gunung untuk membuka jalan di depan. Pemuda kekar, junior broter hao, menyeringai bangga. Dia menunjuk ke atas kepalanya dan berkata dengan wajah penuh iri, Tapi kakak senior bay, tidak peduli seberapa cepat kita, kita masih berlari di tanah. Kita tidak sekeren kakak senior, terbang di langit di atas bangau roh. Kakak senior bay menganggup dan masih memiliki senyum di wajahnya. Ketika dia melihat keindahan putih di belakang bangau roh, matanya mengandung sentuhan kelembutan yang tak terlihat. Pada saat ini, saudara muda hao menunjuk keempat mayat di tanah dan berkata kepada saudara senior bay, kakak bay, kita selangkah terlambat. Kakak senior hanya bertindak sopan dan membunuh beberapa pencuri bertopeng. Kakak senior bay berkata sambil tersenyum, kakak senior dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia baik hati dan baik hati. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu. Yah, itu benar. Saudara junior hao menganggup dan kemudian menatap Jitian Singh. Dia berkata dengan senyum penuh arti, Nak, identitas kakak senior Yun Yao kita sangat mulia. Kamu benar-benar bisa membuatnya menyelamatkanmu secara pribadi. Ini adalah keberuntunganmu dari kehidupan sebelumnya. Kakak senior bay hanya melirik Jitian Singh dan kemudian menatap keindahan putih di langit. Dia sama sekali tidak menaruh Jitian Singh di matanya. Si cantik berbaju putih di punggung Bangoroh masih memiliki wajah tenang. Dia berkata dengan nada acu tak acu, Saudara muda, jangan lupa bahwa kita memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan dalam perjalanan ini. Jangan tunda urusan kita. Junior Brother Hao segera menahan senyumnya dan berkata dengan serius, Kakak senior, kami hanya beristirahat sebentar. Kami akan melanjutkan perjalanan kami sekarang. Setelah itu, dia mengendarai beruang merah api dan melewati Jitian Singh. Kakak senior bay juga mengendarai serigala bulan perak dan mengikuti. Keduanya melintasi ruang terbuka di puncak gunung dan terus bergegas ke utara. Pikiran Jitian Singh berjatuhan di benaknya. Dia samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Melihat bangor roh di langit juga akan pergi, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada keindahan berbaju putih. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Nona Jitian Singh akan mengingat kebaikan ini dan tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ini hanya masalah kecil. Wanita cantik berbaju putih itu menjawab dengan acu tak acu sebelum terbang dengan derek rohnya. Setelah beberapa tarikan napas, bangor roh menghilang ke langit. Sosok beruang merah api dan serigala bulan perak juga menghilang ke dalam hutan. Jitian Singh adalah satu-satunya yang tersisa di ruang terbuka. Lingkungan menjadi sunyi. Mereka bertiga masih muda tetapi memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka bahkan menunggangi binatang roh. Dari cara mereka menyebut diri mereka sendiri, mereka harus menjadi murid sekte tersebut. Mendengarkan percakapan mereka, mereka tampaknya memikul misi penting. Arah perjalanan mereka tampaknya menuju kota kekaisaran King Yun. Yun Yao. Yun Yao. Jitian Singh menggumamkan nama si cantik berbaju putih beberapa kali di dalam hatinya. Dia merasa nama itu sedikit familiar, seolah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, dan matanya bersinar terang. Yun Yao. Ini sebenarnya dia, murid utama dari sekte Pilar Langit. Dia adalah keajaiban nomor satu yang terkenal di wilayah Tianchen dan dengan mudah menghancurkan para jenius dari sepuluh negara dengan pedang air musim gugur. Jitian Singh akhirnya menyadari. Tidak heran kecantikan berbaju putih seperti peri di surga dan memiliki pencapaian yang luar biasa di Swat Dao. Setelah dia tenang, dia langsung memikirkan pertanyaan lain. Murid sekte Pilar Langit, apa yang mereka lakukan di kota Kekaisaran King Yun? Setelah sekian lama, Jitian Singh kembali sadar dan ingat bahwa Jihau masih diganggu oleh kedua pembunuh itu. Karenanya, ia segera meninggalkan puncak gunung dan bergegas menuju jalan resmi di kaki gunung. Setelah 15 menit, ketika dia kembali ke jalan resmi di kaki gunung, dia menyadari bahwa Jihau dan kedua pembunuh itu telah pergi. Bahkan kuda putih yang dia dan Jihau tunggangi tidak terlihat. Ada beberapa tetes darah di tanah dan sobekan lengan baju. Sekilas Jitian Singh mengenali bahwa potongan kain hijau itu milik Jihau. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak kedua. Apakah dia melarikan diri? Dia sedikit khawatir tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia bergegas kembali ke kota kekaisaran. Bab 14 Ketika Jitian Singh bergegas kembali ke Jimanshan, hari sudah sore. Dia berlumuran darah dan debu, bersimbah keringat saat dia bergegas ke Jimanshan. Dia meraih penjaga di gerbang dan bertanya tentang keberadaan Jihau. Apakah Jihau sudah kembali? Penjaga itu melihat bahwa dia dipenuhi luka, tetapi tidak berani bertanya. Dia dengan cepat menjawab, Tuan Muda Sulung, Tuan Muda Hau baru saja kembali belum lama ini. Dia juga terluka, tetapi lukanya sepertinya tidak serius. Jitian Singh merasa lega dan akhirnya menghela nafas lega, baguslah dia baik-baik saja. Dia mengabaikan pertanyaan khawatir penjaga dan bergegas kembali ke Cool Breeze Courtyard. Ketika dia kembali ke kamarnya, Huan R melihat bahwa dia berlumuran darah dan debu. Dia sangat khawatir sehingga matanya menjadi merah. Tuan Muda Sulung, bagaimana Anda terluka? Apa yang telah terjadi? Bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Huan R, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ambil kotak obatnya. Jitian Singh melambaikan tangannya dan memaksakan senyum. Huan R dengan cepat membawa kotak obat, Baskom berisi air dan handuk dan membantu Jitian Singh membersihkan dan membalut lukanya. Satu jam kemudian, Huan R selesai membalut luka Jitian Singh dan mengoleskan obat padanya. Jitian Singh mengganti pakaiannya yang berlumuran darah dan menutup pintu. Dia berkata dengan wajah serius, Huan R, aku pergi ke bengkel pedang suan di pinggiran selatan hari ini. Dalam perjalanan kembali, saya disergap oleh beberapa pembunuh bertopeng. Setelah mendengar kata-kata Jitian Singh, Huan R terkejut dan marah, pembunuh tercelah. Mereka pantas mati. Tuan muda, Anda adalah tuan muda sulung dari keluarga Ji. Siapa yang berani membunuh Anda di siang bolong? Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah muram, Orang-orang yang paling menginginkan hidupku adalah keluarga Ling dan keluarga Gu. Namun, saya membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk pergi ke bengkel pedang suan. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tetapi para pembunuh itu telah menyiapkan penyergapan, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa saya akan pergi. Jadi, seharusnya bukan keluarga Ling. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk menyergapku di pinggiran selatan. Adapun keluarga Gu, kemungkinan besar mereka terlibat. Namun, saya curiga ada tahil alat di Ji Man Shen. Seseorang sengaja membocorkan keberadaanku untuk membunuhku. Pada titik ini, Jitian Singh memiliki jejak kecurigaan terhadap Ji Hao di dalam hatinya. Namun, Ji Hao telah memblokir pedang untuknya. Apalagi, dia dan Ji Hao memiliki hubungan yang baik sejak mereka masih muda. Dia tidak percaya bahwa Ji Hao ingin menyakitinya. Wajah cantik Huaner penuh kekhawatiran, dan dia bertanya ragu-ragu, Tuan Muda Sulung, mengapa saya tidak melaporkan ini kepada guru? Guru pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dengan jelas. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata, Ayah khawatir tentang masalah keluarga Gu, jadi jangan beritahu dia untuk saat ini. Saya punya rencana sendiri. Ini, Huaner ragu-ragu. Dia secara naluriah merasa bahwa ini tidak pantas. Saat ini, pintu didorong terbuka oleh seseorang dengan derit. Ji Tian Singh segera menjadi waspada dan berbalik untuk melihat ke pintu. Ji Changkong masuk ke kamar dan bertanya dengan ekspresi serius, Tian Singh, apakah kamu juga curiga ada pengkhianat di klan Ji kita? Ji Tian Singh menatap Huaner, menunjukkan bahwa dia harus pergi dulu. Setelah membungkuk pada keduanya, Huaner dengan patuh meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Ji Tian Singh memandang Ji Changkong dan dengan tenang berkata, Ayah, apakah Anda mendengar apa yang saya dan Huaner katakan tadi? Ayahnya adalah seorang ahli di alam tongsuan tahap ke-6. Dia bisa dengan jelas mendengar semuanya dalam jarak seratus kaki. Benar saja, Ji Changkong menganggup dan berkata dengan ekspresi khawatir, Tian Singh, kecurigaanmu masuk akal. Ji klan kami tidak pernah menjadi monolit. Terutama dalam menghadapi musuh yang begitu besar. Musuh yang kuat sedang menunggu. Seseorang di Ji Manshen ingin mengambil nyawamu. Ini adalah sesuatu yang sudah lama aku harapkan. Setelah jeda, dia dengan sungguh-sungguh menasihati. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di rumah dan memulihkan diri. Kamu tidak boleh meninggalkan Ji Manshen seperti yang kamu inginkan. Jika Anda harus keluar, Anda harus membawa penjaga. Ji Tian Singh menganggup dan memikirkan masalah klan gu. Dia bertanya, Ayah, bagaimana masalah klan gu? Sudut mulut Ji Changkong meringkuk menjadi senyuman dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana klan gu bisa berselisih dengan klan ji kita karena tuan muda yang hedonis. Bahkan jika klan gu memiliki beberapa nyali, mereka tidak akan berani. Kamu tidak perlu khawatir. Fokus saja pada pemulihan. Saya sudah menekan masalah ini. Itu tidak lebih dari memberikan penjelasan kepada klan gu dan memberi kompensasi kepada mereka sejumlah uang. Meskipun ayahnya berbicara dengan ringan, Ji Tian Singh dapat melihat kelelahan dan kecemasan di mata ayahnya. Jelas bahwa masalah ini tidak mudah diselesaikan. Namun, ayahnya berpura-pura tenang dan tetap ingin menghiburnya. Hal ini menyebabkan hatinya mengepal. Dia bahkan merasa lebih malu pada ayahnya. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin mendesak. Ji Changkong duduk di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, mengenai masalah pengkhianat di klan ji, yang terbaik adalah tidak mempermasalahkannya untuk saat ini. Jika tidak, itu akan merusak fondasi klan ji. Namun, saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Setelah dua hari, saya akan memukuli mereka dengan baik dan membuat mereka dengan patuh menyingkirkan ekornya. Ji Tian Singh menganggup dan berkata, Saya mengerti. Untuk saat ini, kita harus fokus pada gambaran besarnya. Ji Changkong menghela nafas panjang. Nada suaranya agak sedih ketika dia berkata, Saat ini, Ji Klan berada dalam situasi genting dengan masalah internal dan eksternal. Baru-baru ini, saya menderita luka dalam. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya paling khawatir tentang Anda. Jika suatu hari saya tidak lagi berada di dunia ini, bahkan jika saya menyerahkan Ji Klan kepada Anda, dengan situasi Anda saat ini, bagaimana Anda dapat memikulnya? Ketika saat itu tiba, tidak hanya Ji Klan akan pecah secara internal, siapa yang tahu berapa banyak serigala ganas yang akan menerkam Ji Klan dari luar? Bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Saya khawatir Anda akan segera dibunuh oleh serigala ganas yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Tian Singh, untuk masa depan, apa pemikiran dan rencanamu? Hati Ji Tian Singh terasa berat. Dia merasa seolah-olah ayahnya sedang mengatur kematiannya. Dia buru-buru menghibur, Ayah, saya telah gagal memenuhi harapan Anda dan membuat Anda khawatir. Anda adalah ahli alam pencerahan mistik. Selama Anda fokus pada pemulihan dari cedera Anda, Anda pasti akan berumur panjang. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku sudah memiliki rencana dalam pikiran. Masih ada sekitar satu bulan sebelum kompetisi masuk sekte Pilar Langit. Saya akan memikirkan cara untuk memulihkan kekuatan saya dalam waktu satu bulan. Ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan memenangkan sepuluh besar dalam kompetisi dan memasuki sekte Pilar Langit, tapi aku juga akan menghapus penghinaan yang dibawa klan Ling kepadaku dan membalas dendam pada jalan Ling Yunfei itu. Memasuki sekte Pilar Langit selalu menjadi impian Ji Tian Singh. Terutama hari ini, setelah melihat Yun Yao dan dua murid sekte Pilar Langit di pinggiran selatan, pemikiran di dalam hatinya ini menjadi semakin kuat. Dia awalnya adalah seorang jenius seni bela diri yang terobsesi dengan budidaya seni bela diri. Tentu saja, dia mendambakan dunia ahli yang bisa terbang dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Siapa yang tidak ingin menjadi seperti para murid dari sekte Pilar Langit yang memiliki seni bela diri yang tak terduga dan menunggangi makhluk roh yang kuat dan berlari bebas di dunia yang luas. Siapa yang tidak bermimpi menjadi elit nomor satu seperti Yun Yao yang terkenal di wilayah Tian Chen dan dipuja oleh talenta muda dari sepuluh negara. Tentu saja, Ji Tian Singh menginginkannya. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin menjadi kekuatan seni bela diri dan terbang tinggi di langit seperti Yun Yao, menghadap semua makhluk hidup. Bab 15 Tentu saja, Ji Changkong memahami impian dan ambisi Ji Tian Singh. Tapi ketika dia mendengar kata-kata berapi-api Ji Tian Singh, dia hanya bisa tersenyum pahit. Tian Singh, kamu tidak lulus ujian masuk sekte Pilar Langit. Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bulan depan? Bahkan jika kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana kamu bisa memenangkan sepuluh besar dengan kekuatanmu saat ini dan memasuki sekte Pilar Langit? Ji Tian Singh terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke meja Mahoni. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya pantang menyerah. Dia sangat percaya diri karena makam Kenshin yang misterius di tubuhnya dan Tao of the Sword Heart yang dia kembangkan. Tapi ini adalah rahasia terbesarnya. Bagaimana dia bisa memberitahu ayahnya? Baik ayah dan anak itu diam. Suasana di ruangan itu sedikit menindas. Ji Changkong menepuk bahu Ji Tian Singh dan berkata dengan nada serius, Tian Singh, karena kamu telah memutuskan untuk memasuki sekte Pilar Langit, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak besi ungu hitam dari lengan bajunya dan meletakkannya di depan Ji Tian Singh. Tian Singh, ini salah satu pusaka keluarga Ji kami, Cakram Bintang Psikis. Aku memberikannya padamu sekarang. Ji Tian Singh membuka kotak besi itu dengan ekspresi bingung. Dia mengeluarkan piringan emas gelap dan melihatnya dengan hati-hati. Ayah, mengapa kamu memberiku Cakram Bintang Psikis tanpa alasan? Ji Changkong menjelaskan, Si Cik Stardis adalah artefak mendalam kelas atas yang dibuat dengan susah payah oleh keluarga Ji kami. Ia dapat merasakan primordial spirit ki antara langit dan bumi, mengidentifikasi vena roh dengan Feng Shui dan Feng Shui, dan menunjukkan pegunungan yang mengandung biji serta tempat persembunyian harta langka. Sejak dan Tianmu rusak dan kultifasimu lumpuh, aku telah membaca banyak buku kuno dan akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkanmu. 60 tahun yang lalu, bunga bintang merah muncul di pegunungan Taiye. Bunga ini adalah harta karun surgawi yang langka. Mekar setiap 60 tahun sekali dan hanya mekar selama 3 hari setiap kali. Seorang ahli mengambil bunga bintang merah dan memberikannya kepada putranya yang memiliki dan Tian yang rusak. Setelah putranya mengkonsumsi bunga itu, dan Tiannya tidak hanya pulih, dia bahkan merekonstruksi konstitusinya. Sejak saat itu, kultifasinya berkembang dengan lancar, dan dia akhirnya menjadi ahli alam tongsuan. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing berbinar dan dia terkejut. Ayah, bunga bintang merah itu benar-benar memiliki efek yang sangat kuat. Tentu saja, Ji Chang Kong menganggup dan tersenyum, Tian Xing, apakah kamu tahu siapa ahli itu? Siapa? Nenek moyang keluarga Ji, Ji Sen Xiao, adalah kakek dari Kaisar saat ini. Pria muda dengan dan Tian yang rusak itu adalah ayah dari Kaisar saat ini. Ji Tian Xing bahkan lebih heran lagi, dan minatnya pada bunga bintang merah terusik. Ketika dia masih muda, dia pernah mendengar tentang legenda keluarga Ji. Dia tahu bahwa keluarga Ji memiliki leluhur misterius bernama Ji Sen Xiao. Dikatakan bahwa Ji Sen Xiao telah mencapai origin core realm 30 tahun yang lalu. Sejak itu, dia mengasingkan diri dan tidak menunjukkan dirinya. Keluarga Kekaisaran dari Royal Azure Cloud Kingdom memiliki ahli misterius seperti Ji Sen Xiao. Itulah mengapa mereka mampu mengintimidasi pejabat feodal dan ahli dari 12 prefektur. Ji Tian Xing segera menebak niat ayahnya dan bertanya, Ayah, Anda memberi saya astrolabe psikis sehingga saya bisa pergi ke pegunungan Tai Ye untuk mencari bunga bintang merah. Ji Chang Kong tersenyum dan mengangguk. Benar. Jika Anda bisa mendapatkan bunga bintang merah, masalah Anda akan terpecahkan dan kekuatan Anda akan pulih dengan cepat. Menurut perhitunganku, bunga bintang merah akan mekar dalam waktu sekitar 10 hari. Pada saat itu, berbagai kekuatan akan dikerahkan dan banyak ahli akan mencari dan merebut bunga bintang merah. Dengan astrolabe psikis, kamu memiliki peluang besar untuk menemukan bunga bintang merah sebelum mereka. Ji Tian Xing memegang astrolabe psikis dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat, Saya mengerti. Terima kasih, Ayah. Ji Chang Kong memperingatkan dengan ekspresi muram, Tian Xing, ini adalah kesempatan bagus untukmu. Namun, kamu harus berhati-hati. Hidupmu adalah yang paling penting. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan menyingkirkan astrolabe psikis dengan sungguh-sungguh. Ji Chang Kong meninggalkan ruangan setelah menjelaskan beberapa hal lagi. Setelah ayahnya pergi, Ji Tian Xing membuka jalan rahasia di sudut dan memasuki ruang kultifasi rahasia. Setelah menyingkirkan si cik astrolabe, dia mulai mengembangkan SWOT Heart Dao dan memadatkan SWOT Ki. Tinggal 10 hari lagi. Dalam 10 hari ini, saya harus memadatkan 12 pedang Ki dan membentuk embryo pedang. Di bawah tirai gelap gulita malam, di sebuah rumah tua di suatu tempat di kota kekaisaran, ada sedikit cahaya. Di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumah, seorang pria parubaya kekar dengan jubah brokat ungu sedang duduk. Di samping pria parubaya berdiri seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun berjubah hijau. Dia tinggi dan memiliki wajah tampan. Namun wajahnya sangat muram dan matanya mengandung kebencian yang tidak sesuai dengan usianya. Seorang pria yang mengenakan celana ketat hitam dan kerudung menutupi wajahnya sedang berlutut di tanah dengan satu lutut di tanah. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Tuan muda hao, bawahan ini pantas mati. Saya tidak dapat membunuh Ji Tian Xing dan bahkan kehilangan empat saudara laki-laki saya. Ji Hao sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi. Dia mengepalkan tinjunya dan menendang pria bertopeng itu ke tanah. Dia berkata dengan suara rendah, Sampah. Empat seniman bela diri rilem penyempurnaan tubuh lapisan ke-8 dan Anda bahkan tidak bisa membunuh Ji Tian Xing, sampah rilem penyempurnaan tubuh lapisan ke-3. Apa gunanya Tuan muda membesarkanmu? Pria bertopeng itu ketakutan saat dia berbaring di tanah. Dia dengan cepat memohon belas kasihan dan menjelaskan, Tuan muda hao, harap tenang. Ada perubahan lain dalam masalah ini. Aku pergi ke puncak gunung untuk memeriksa. Kepala ke-4 saudara yang mati ditusuk oleh senjata tajam. Tampaknya disebabkan oleh aura pedang dan mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Ji Hao mengerutkan kening. Matanya ragu saat dia bergumam, Tidak mungkin bagaimana sampah seperti Ji Tian Xing bisa membunuh mereka. Pada saat ini, pria parubaya berjubah ungu membuka mulutnya dan berkata kepada pria bertopeng dengan suara bermartabat, Kamu pergi dulu. Pria bertopeng itu langsung merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia membungkuk dan berterima kasih kepada pria parubaya itu dan segera meninggalkan ruangan. Bibir pria parubaya berjubah ungu itu meringkuk menjadi senyum dingin. Dia berkata dengan nada main-main, H.O.R., Ji Tian Xing jelas diselamatkan oleh seorang ahli. Tapi ketika kamu pergi ke pinggiran selatan, kamu tidak membawa penjaga. Siapa yang diam-diam menyelamatkan Ji Tian Xing? Mungkinkah Ji Chang Kong diam-diam mengatur seorang ahli untuk melindunginya? Ji Hao mengepalkan tinjunya dengan marah dan berkata dengan tatapan membunuh, Ayah, tidak masalah jika aku gagal sekali. Lain kali aku akan menemukan ahli sejati untuk menghadapinya. Pria parubaya berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, H.O.R., jangan remehkan Ji Tian Xing. Dia sangat pintar dan sangat waspada. Hari ini, rencanamu gagal. Dia pasti curiga padamu. Hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya. Selain itu, Ji Tian Xing sekarang menjadi sampah dan bukan ancaman bagi kita. Pendukung terbesarnya adalah Ji Chang Kong. Yang harus kita lakukan adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Ji Chang Kong. Selama kita menyingkirkan Ji Tian Xing, begitu kita mengendalikan keluarga Ji, Ji Tian Xing akan menjadi ikan di talenan. Bukankah dia akan berada dalam belas kasihan kita? Mata Ji Hao langsung berbinar. Dia menganggup dan berkata, Ayah benar. Namun, Ji Chang Kong adalah rubah tua yang licik. Bagaimana bisa mudah menghadapinya? Pria parubaya berjubah ungu mengungkapkan ekspresi percaya diri. Dia mencibir dan berkata, bahkan rubah yang paling licik pun memiliki kekurangan. Ayah secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Bab 16. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam tiga hari ini, Ji Tian Xing sama sekali tidak meninggalkan Cool Breeze Courtyard saat dia berkultivasi di ruang rahasia. Meski ada luka pedang di punggung dan pahannya yang mempengaruhi geraknya. Tetapi luka-luka itu tidak mempengaruhi kultivasinya juga tidak mempengaruhi penyerapannya dari surga bumi Yuan Qi untuk memadatkan Qi pedang. Sudah ada enam pedang Qi di tubuhnya dan setelah tiga hari kultivasi pahit, dia akhirnya memadatkan enam pedang Qi lagi. Sekarang setelah dia berhasil memadatkan 12 pedang Qi, dia bisa mencoba memadatkan embryo pedang. Tapi Ji Tian Xing berkultivasi dengan pahit selama setengah hari dan mencoba sembilan kali tetapi dia masih tidak dapat memadatkan embryo pedang. Setiap kali dia mengendalikan pedang Qi untuk memasuki meridiannya dan bergerak menuju dantiannya, meridiannya terasa seperti akan dipotong. Lagi pula, 12 pedang Qi yang dia padatkan sangat tajam, bagaimana mungkin meridiannya yang lemah menahan pemotongan oleh pedang Qi. Ji Tian Xing menahan rasa sakit saat dia mengatupkan giginya dan bertahan selama setengah hari. Pakaiannya benar-benar basah oleh keringat dingin. Namun meski begitu, dia tetap gagal dan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian bersih dan kemudian pergi ke Aula Seni Beladiri. Di Aula Utama Balai Seni Beladiri, dia diam-diam menggunakan batu roh untuk menguji kekuatannya. Hasilnya membuatnya merasa terkejut sekaligus bersemangat. Dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh. Dalam tiga hari yang singkat, dia telah naik dari tingkat ke-6 dari alam penyempurnaan tubuh ke tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh. Seberapa mengejutkan ini? Dia hanya selangkah lagi untuk kembali ke alam elemen sejati. Setelah kembali ke Cool Breeze Courtier, Ji Tian Xing duduk di kamarnya sambil berpikir keras. Tampaknya tingkat pertama dari jantung pedang sesuai dengan tingkat pertama dari alam penyempurnaan tubuh. Begitu aku memadatkan 12 pedang Qi menjadi embryo pedang, aku seharusnya bisa mencapai alam elemen sejati. Pada saat itu, embryo pedang akan setara dengan dantianku. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Huan R mengetuk pintu untuk melapor kepadanya. Tuan Muda Sulung, Tuan Muda Hao berkata dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda dan sedang menunggu di halaman. Alis Ji Tian Xing melonjak saat cahaya aneh melintas di matanya. Ji Hao mencariku. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata kepada Huan R, biarkan dia masuk. Huan R menjawab, dan Ji Hao masuk ke kamar setelah beberapa saat. Hari ini, dia mengenakan jubah brokat yang mewah, dan rambutnya disisir dengan hati-hati. Ada juga aroma bunga dan tanaman yang samar di tubuhnya, membuatnya terlihat lebih tampan dan mulia. Ji Tian Xing duduk di meja sambil minum teh. Dia mengukurnya dan bertanya, kakak kedua, mengapa kamu mencariku? Kenapa kalian semua berdandan? Ji Tian Xing datang ke meja dan duduk dengan senyum di wajahnya. Dia mengeluarkan kartu undangan merah dari lengan bajunya yang lebar dan meletakkannya di depan Ji Tian Xing. Kaka, aku baru saja menerima undangan pangeran kecil. Pangeran kecil mengadakan perjamuan di Spirit Flame Palace malam ini dan mengundang talenta muda dari generasi muda ke perjamuan untuk bertukar petunjuk. Kaka, ayo pergi bersama malam ini. Ji Tian Xing tahu bahwa pangeran kecil yang dibicarakan Ji Hao adalah adik bungsu kaisar saat ini, pangeran Luo Yan, Ji Ling. Dikatakan bahwa dan Tian bawaan pangeran Luo Yan rusak. Sejak dia masih kecil, kemajuannya dalam seni bela diri sangat lambat, dan dia tidak dapat menyimpan ki langit dan bumi dalam kekuatan internalnya. Oleh karena itu, Ji Ling hanya bisa menjadi sampah di alam perbaikan tubuh. Tapi langit adil. Sambil merampas haknya untuk berlatih seni bela diri, mereka juga memberinya kebijaksanaan dan strategi yang luar biasa, memungkinkannya untuk berkultivasi menjadi pria yang lembut dan anggur. Ketika Ji Ling mewarisi posisi pangeran, kaisar menganugerahkan prefektur Yan dan Luo yang paling sulit dikendalikan kepadanya sebagai warisan turun-temurunnya. Begitulah nama Luo Yan muncul. Kedua prefektur itu berukuran sekitar 2.000 mil, dengan lebih dari 50 juta penduduk. Mereka juga sering diserbu oleh negara tetangga. Tetapi setelah Ji Ling mengambil alih prefektur Luo dan Yan, dia hanya menggunakan dua tahun untuk sepenuhnya mengendalikan mereka dan menemukan cara untuk menghentikan negara tetangga agar tidak menyerang. Mudah untuk membayangkan berapa banyak strategi dan metode yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini. Selain strategi, reputasi Ji Ling di Clear Sky Kingdom menyebar jauh dan luas. Dia memprioritaskan negara dan mengkhawatirkan penderitaan rakyat. Dia juga baik hati dan murah hati, sopan terhadap talenta yang bijak dan direkrut. Singkatnya, di mata warga Kerajaan Langit Cerah, Pangeran Kecil Ji Ling adalah pria yang hampir sempurna. Dia juga dewa pria paling terhormat di hati jutaan wanita muda. Setiap tahun, Ji Ling akan menyelenggarakan tiga jamuan makan di Spirit Flame Palace untuk menghibur talenta muda Kerajaan Langit jernih dan memenangkan hati mereka. Perjamuan ini tidak hanya memberi para jenius kesempatan untuk belajar satu sama lain dan pada saat yang sama, itu juga bisa menarik bakat untuk Kerajaan Langit Cerah. Itulah mengapa itu disebut perjamuan Gerbang Naga. Arti dari dua kata Gerbang Naga adalah bahwa para jenius yang menghadiri perjamuan ini akan dapat melompati Gerbang Naga dan memiliki ketinggian yang meroket. Para seniman bela diri muda dari Kerajaan Langit Cerah semuanya bangga bisa menghadiri perjamuan Gerbang Naga. Namun, Ji Tian Sing hanya pernah ke sana dua tahun lalu, dan dia tidak pernah ke sana lagi. Saat itu, dia sudah memiliki reputasi sebagai jenius nomor satu di kota Kekaisaran. Dia tidak memperlakukan talenta muda itu sebagai lawannya dan meremehkan untuk menyanjung dan berinteraksi dengan mereka. Kemudian, Ji Ling mengiriminya dua undangan tapi dia tidak pergi. Ji Ling tidak mengundangnya lagi. Memikirkan hal ini, Ji Tian Sing melirik undangan dan berkata dengan tenang, Kakak kedua, Anda tahu bahwa saya tidak menyukai suasana perjamuan Gerbang Naga. Saya belum pernah ke sana selama dua tahun terakhir. Lagi pula, Ji Ling hanya mengundangmu dan tidak mengundangku. Ji Hao sedikit bersemangat dan gelisah. Dia dengan cepat membujuk, Kakak, aku tahu kamu tidak suka perjamuan Gerbang Naga tapi malam ini berbeda. Saya mendengar bahwa perjamuan Gerbang Naga dimajukan sebulan karena instruksi Sekte Pilar Langit. Selain itu, orang-orang Sekte Pilar Langit akan ada di sana malam ini. Melihat bahwa Ji Tian Sing tampaknya tergerak, Ji Hao menyerang saat setrika masih panas dan membujuk, Kakak, saya tahu bahwa Anda selalu bermimpi untuk bergabung dengan Sekte Pilar Langit. Sayangnya, Anda tidak lulus ujian masuk. Bahkan jika kekuatanmu telah menurun, kita masih bisa bertemu orang-orang Sekte Pilar Langit di perjamuan Gerbang Naga. Mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Ji Tian Sing tetap diam. Sosok Yun Yao dan dua murid Sekte Pilar Langit muncul di benaknya. Mungkinkah mereka datang ke Clear Sky Imperial City untuk masalah ini? Dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Dia hanya merasa pasti ada hal lain yang terjadi di perjamuan Gerbang Naga malam ini. Ketika dia memikirkan kecantikan tiada taraf berbaju putih yang mengendarai bangoroh dan terbang tinggi di langit, dia hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, aku akan pergi denganmu malam ini. Melihat dia mengangguk setuju, Ji Hao langsung mengungkapkan senyuman. Itu benar, Kakak. Saya tahu bahwa Anda pasti akan menenangkan diri. Dia dan Ji Tian Sing setuju untuk berangkat pada malam hari. Kemudian, dia menyimpan undangan Dragon's Gate Banquet dan meninggalkan Clearwind Courtyard. Di sebuah halaman kecil di Ling Residence. Ling Yunfei, yang mengenakan gaun putih panjang, sedang duduk di bawah pohon, asyik membaca buku kuno di tangannya. Tiba-tiba, seekor merpati putih terbang ke halaman dan mendarat di atas meja batu di depannya. Ling Yunfei meletakkan buku kuno itu dan menatap merpati pos dengan bingung. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan ikatan tabung tembaga dari kaki merpati pos. Ada selembar kertas di tabung tembaga. Setelah dia membuka kertas itu, dia melihat sebuah kalimat di atasnya, tetapi tidak ada tanda tangannya. Ji Tian Sing akan menghadiri perjamuan Spirit Flame Palace malam ini. Ling Yunfei mengangkat alisnya. Mata jernihnya tiba-tiba mengungkapkan seringai dingin dan niat membunuh. Haha, kamu berjalan tepat ke perangkapku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda hidup sampai besok? Bab 17 Saat lentera dinyalakan, Ji Manshen menyala dengan lentera yang tak terhitung jumlahnya. Ji Tian Sing berganti menjadi pakaian hitam dan meninggalkan Ji Manshen dengan pedang naga darah di tangannya. Para pelayan sudah menyiapkan dua gerbong dan Ji Hao sudah menunggu di pintu masuk rumah Ji. Keduanya menaiki gerbong masing-masing dan bergegas menuju Spirit Flame Palace. Istana Apiroh terletak di distrik timur. Itu adalah istana paling mewah dari Pangeran Muda, Ji Ling. Istana ini menempati area seluas hampir 2000 mu. Ada lebih dari 10 istana megah, 9 halaman luas, dan beberapa taman. Selain istana Kekaisaran, Spirit Flame Palace adalah kediaman resmi paling megah di kota Kekaisaran. Di luar istana ada sungai Azure Cloud yang mengalir keluar dari kota Kekaisaran. Sungai itu lebarnya sekitar delapan sang. Airnya jernih tapi tidak deras. Ada banyak kelopak bunga berwarna-warni yang mengapung di permukaan air. Ketika Ji Tian Sing tiba di Spirit Flame Palace, sudah ada puluhan gerbong yang diparkir di pinggir jalan. Dia menggunakan lentera di pintu masuk Spirit Flame Palace untuk melirik gerbong. Dia melihat lencana di gerbong. Sebagian besar dari mereka adalah anggota klan berpengaruh di kota Kekaisaran. Banyak talenta muda turun dari gerbong dan saling menyapa. Mereka membentuk kelompok 3-5 dan melangkah ke Azure Cloud Bridge untuk memasuki Spirit Flame Palace. Ji Hao turun dari kereta dan mengabaikan salam dari talenta muda lainnya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Ji Tian Sing. Kaka, ayo masuk. Ji Tian Sing diam-diam mengangguk. Dia memimpin dan melangkah ke Azure Cloud Bridge untuk berjalan menuju pintu masuk Spirit Flame Palace. Ada sekitar 100 lampion merah tergantung di atas pintu masuk. Mereka memancarkan cahaya merah redup yang menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Penjaga lapis baja hitam di pintu masuk tidak bergerak seperti patung batu. Mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin dari tubuh mereka. Seorang gendut parubaya yang terlihat seperti kepala pelayan sedang memeriksa kartu undangan tamu tanpa ekspresi. Ji Tian Sing dan Ji Hao datang ke pintu masuk dan berdiri di depan pria parubaya yang gendut. Ji Hao dengan cepat mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya sambil tersenyum. Lemak parubaya melirik kartu undangan dan pandangannya tertuju pada Ji Tian Sing. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, di mana kartu undanganmu? Ji Tian Sing mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Ji Hao berbicara lebih dulu dan menjelaskan sambil tersenyum, Pelayan Wang, ini kakak laki-laki saya, tuan muda pertama dari keluarga Ji. Ji. Apakah Anda masih memerlukan undangan? Ekspresi stewar tuang segera menjadi lucu. Dia berkata dengan nada mengejek, He he, pangeran kecil telah mengundang tuan muda Ji ke perjamuan beberapa kali, tapi keajaiban besar Ji meremehkan perjamuan gerbang naga pangeran kecil. Hari ini, Prodigy Ji telah menjadi Prodigy Ji, tapi dia masih berani menghadiri perjamuan gerbang naga. Sungguh lelucon. Ketika para jenius muda di dekat pintu masuk mendengar kata-kata sarkastik mana jeruang, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka segera mengelilinginya dengan wajah penuh kegembiraan. Ekspresi Ji Tian Sing berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pa! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tangannya dan dengan keras menamparkan wajah manajer Wang. Manajer Wang segera terhuyung-huyung dari tamparan itu. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia memegang wajahnya yang merah dan bengkak dan menatap Ji Tian Sing. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia memiliki kekuatan kultifator rilem penyempurnaan tubuh tingkat 8, tetapi dia tidak melihat bagaimana Ji Tian Sing bergerak. Selain itu, dia tidak berani percaya bahwa Ji Tian Sing, yang telah direduksi menjadi sampah dan bahan tertawaan, berani menamparnya di depan semua orang. Para jenius muda di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa ini nyata. Manajer Wang sadar kembali dan segera meraung dengan bingung dan jengkel. Ji Tian Sing, kamu punya nyali? Kamu benar-benar berani memukulku. Ji Tian Sing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, terus kenapa? Manajer Wang segera membeku. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dia adalah manajer istana api roh dan pesuruh pangeran kecil. Tidak apa-apa baginya untuk menggertak bangsawan biasa. Tapi Ji Tian Sing adalah tuan muda dari keluarga Ji, salah satu dari empat keluarga besar. Bagaimana mungkin pangeran kecil berselisih dengan keluarga Ji demi dia? Manajer Wang tidak lagi marah. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Ji Tian Sing saat dia mengutuk 18 generasi leluhurnya di dalam hatinya. Ji Tian Sing menarik pandangannya dan berjalan tanpa ekspresi ke istana api roh. Ji Hao mengikuti dari belakang. Ketika dia melewati manajer Wang, dia tidak lupa memberinya tatapan jijik. Adapun alasan penghinaannya, mungkin hanya dia yang tahu. Setelah memasuki istana api roh, ada jalan marmer lebar di depan mereka. Di ujung jalan adalah aula awan hijau. Disinilah perjamuan gerbang naga akan diadakan. Green Cloud Hall terang-benderang. Area tengah kosong dan ada lebih dari 100 meja kayu pendek yang diletakkan di dinding. Meja kayu berpernis merah memiliki beberapa piring buah, satu kendi anggur, dan beberapa piring makanan ringan di atasnya. Ketika Ji Tian Sing dan Ji Hao melangkah ke aula, mereka melihat sudah ada lebih dari 30 pemuda yang duduk di aula. Semuanya tampan dan anggun, membawa pedang dan golok. Mereka yang akrab satu sama lain duduk bersama dan berbisik satu sama lain dari waktu ke waktu, memperlihatkan senyuman pengertian. Ada juga beberapa pemuda dan gadis muda yang kesepian yang diam-diam berlutut di belakang meja. Mereka tampak membosankan dan pendiam. Ji Tian Sing tahu bahwa sebagian besar pemuda ini berasal dari rakyat biasa. Mereka masih asing dengan kota kekaisaran dan istana api roh. Namun, 30 jenius muda semuanya duduk di sudut yang jauh dari kursi utama. Lagi pula, status dan kekuatan mereka tidak cukup untuk duduk di kursi utama. Kursi utama di utara aula, serta dua kursi utama di kedua sisi, kosong. Itu adalah tempat duduk pangeran kecil, jiling, dan para jenius top. Kursi di perjamuan gerbang naga bukan untuk sembarang orang. Ketika Ji Tian Sing melangkah ke aula, aula yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk dan pandangan mereka tertuju pada Ji Tian Sing. Hanya dalam sekejap, wajah semua orang berubah. Ada yang terkejut, ada yang tercengang, ada yang menghina, dan ada yang menunjukkan ekspresi sombong. Bahkan ada beberapa bangsawan yang mencibir dan saling berbisik. Semua orang tahu bahwa akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton di perjamuan gerbang naga malam ini. Selain itu, itu adalah pertunjukan hebat yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Mantan jenius nomor satu dari kota Kekaisaran, orang yang paling menonjol dari Kerajaan Langit Biru Kekaisaran, kini telah jatuh ke tingkat ketiga penyempurnaan tubuh dan kontrak pernikahannya diputuskan oleh keluarga Ling. Dia telah menjadi bahan tertawaan orang-orang biasa. Tahun itu, dia sangat bersemangat dan terkenal. Dia meremehkan untuk menghadiri perjamuan gerbang naga pangeran kecil, tapi malam ini, dia datang untuk pertama kalinya. Para pemuda di aula tidak sabar untuk melihat bagaimana Jitian Sing akan kehilangan muka dan dipermalukan oleh semua orang malam ini. Jitian Sing, di sisi lain, tetap tidak terpengaruh dan sepenuhnya mengabaikan reaksi semua orang. Dia tanpa ekspresi melangkah ke aula dan membawa Ji Hao melewati kerumunan. Mereka berjalan ke sudut aula dan dengan santai duduk di meja. Setelah duduk, dia memeluk pedang naga darah dan menutup matanya untuk beristirahat dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia menutup telinga terhadap bisikan dan tawa semua orang, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Bab 18. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, 40 talenta muda lainnya memasuki Azure Cloud Hall satu demi satu. Saat ini, sudah ada lebih dari 80 orang yang duduk di aula. Suasana menjadi ramai dan berisik. Beberapa kursi di dekat kursi utama adalah untuk 10 talenta muda terbaik dari generasi muda dan masih kosong. Tiba-tiba, dua set langkah kaki datang dari pintu masuk. Banyak talenta muda menoleh untuk melihat pintu masuk. Ketika mereka melihat dua pemuda yang masuk ke aula, mereka semua terkagum-kagum. Kedua pemuda itu sama-sama berusia sekitar 18 tahun dan tampak bermartabat. Mereka sangat bersemangat. Pria muda yang mengenakan jubah hitam dan membawa pedang di punggungnya bernama Wei Ling Feng. Dia adalah jenius nomor satu di Provinsi King. Pada usia 18 tahun, dia sudah berada di tingkat kelima dari tahap energi sejati dan teknik pedang awan anginnya telah mencapai kesempurnaan. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 jenius teratas di seluruh kerajaan Azure Cloud. Dia adalah sosok yang berpengaruh di kalangan generasi muda. Pemuda lain yang mengenakan jubah putih dan memegang pedang bulu putih di tangannya disebut Jiang Bai Yu. Dia adalah jenius nomor satu di Provinsi Serene. Pada usia 19 tahun, dia juga berada di level kelima dari tahap energi sejati. Dua tahun lalu, dia menjadi terkenal di kerajaan Azure Cloud dengan teknik pedang bulu jatuhnya. Kekuatan Wei Ling Feng dan Jiang Bai Yu serupa dan mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka selalu bersama dan tak terpisahkan. Selain itu, mereka suka memakai jubah hitam putih sepanjang hari. Oleh karena itu, mereka disebut pahlawan hitam putih oleh talenta muda dari kerajaan Azure Cloud. Setelah pahlawan hitam putih memasuki aula, ekspresi mereka setenang dan terkendali seperti biasa. Mereka samar-samar mengungkapkan jejak sikap acuh-ta'acuh dan kesombongan. Namun, ketika mereka melihat Ji Tian Xing di sudut, ekspresi mereka berubah. Keduanya tertegun sejenak, bibir mereka melengkung menjadi seringai main-main. Setelah menilai Ji Tian Xing, mereka berjalan ke kursi kehormatan. Saat kerumunan sedang mendiskusikan pahlawan hitam putih dengan suara rendah, sosok lain muncul di pintu masuk. Itu adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah hitam. Orang ini memiliki penampilan biasa. Matanya kecil seperti kacang hijau dan ada bekas luka sepanjang jari di pipi kanannya. Dia terlihat agak ganas dan galak. Namun, tidak ada seorang pun di aula yang berani memandang rendah dirinya. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan ekspresi kagum. Itu karena dia adalah Ji Tian Wu Sheng, maniak pedang yang dingin, sombong, dan tidak berperasaan. Yang paling penting, orang ini berada di tingkat ke-6 alam energi sejati dan mengolah teknik pedang tak bernyawa untuk membunuh. Di masa lalu, dia selalu ditekan oleh Ji Tian Xing, jadi di antara generasi seniman bela diri yang lebih muda, dia hanya bisa menduduki peringkat kedua. Namun, segalanya berbeda sekarang. Setelah Ji Tian Xing menjadi lumpuh, semua orang ingin melihat apakah Ji Tian Wu Sheng dapat menekan semua orang malam ini dan mendapatkan gelar jenius nomor satu. Ji Tian Wu Sheng berjalan melewati kerumunan tanpa ekspresi. Dia mengabaikan semua orang dan berjalan ke kursi kehormatan di sisi kanan. Tidak lama kemudian, terjadi keributan lagi di pintu gerbang. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang wanita muda cantik dengan gaun putih berjalan dengan anggun. Ketika mereka melihat gadis berusia 16 atau 17 tahun ini dalam gaun putih, banyak dari pemuda itu menunjukkan ekspresi kekaguman dan keinginan. Semua orang tertarik pada gadis berbaju putih, dan mereka mulai membicarakannya dengan tenang. Ling Yun Fei, Nona Ling ada di sini. Wow, Nona Ling masih secantik dulu. Nona Ling bukan hanya seorang jenius seni bela diri, tetapi juga seorang jenius medis. Dia juga sangat cantik. Dia adalah wanita paling sempurna di dunia. Hahaha, Nona Ling ada di sini. Dia pasti tidak menyangka Ji Tian Xing ada di sini, kan? Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Ling Yun Fei berjalan melewati kerumunan di aula. Sepanjang jalan, orang-orang terus menyapanya. Dia membalas salam dengan sikap pendiam dan sopan. Kemudian dia duduk di kursi kehormatan di sisi kiri. Dari saat dia memasuki aula hingga saat dia duduk, dia tidak melihat ke sudut sama sekali. Sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan Ji Tian Xing. Kursi di aula akhirnya penuh. Semua talenta muda yang diundang telah tiba. Pada saat ini, seorang pemuda tampan, kurus, dan tampan berjubah brokat turun dari lantai dua. Wajahnya tampan dan cantik, dan kata-kata serta tindakannya cukup mulia. Namun, temperamennya sedikit feminin. Ketika dia masuk ke aula dan berdiri di kursi kehormatan, semua orang di aula berdiri dan memberi hormat kepadanya. Salam, Tuan Muda. Salam, Raja Luoyan. Jelas, pemuda tampan berjubah brokat ini adalah pemilik Istana Apiroh dan Tuan Rumah Perjamuan Gerbang Naga, Raja Luoyan, Jiling. Jiling mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa semua orang merasa nyaman. Tatapan lembutnya menyapu seluruh aula. Ketika dia melihat Ji Tian Xing di sudut, wajahnya membeku dan pupil matanya mengerut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum pada orang banyak. Kalian semua adalah pilar negara kami, harapan masa depan. Merupakan kehormatan bagi Raja ini untuk mengundang kalian semua ke sini di jamuan makan ini. Perjamuan malam ini akan sama seperti biasanya. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini sehingga setiap orang dapat belajar dari satu sama lain dan berkembang bersama. Jiling tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sopan untuk memungkinkan semua orang belajar satu sama lain dengan bebas. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia langsung menuju lantai dua. Setelah memutar deretan layar, dia memasuki ruangan yang mewah dan elegan. Melihat pangeran kecil telah pergi, orang-orang di aula utama tampak santai dan menjadi bersemangat. Semua orang berkumpul berpasangan dan bertiga untuk mengobrol dan tertawa. Namun, kebanyakan dari mereka saling memuji. Sangat sedikit orang yang mendiskusikan seni bela diri. Terlebih lagi, ketika semua orang berbicara, mereka akan sengaja atau tidak sengaja melirik sudut untuk melihat reaksi Ji Tian Xing. Ji Tian Xing masih sama seperti sebelumnya. Dia duduk di belakang meja pendek dengan mata terpejam. Dia datang ke perjamuan malam ini hanya untuk melihat orang-orang dari sekte bantalan langit. Selain itu, dia tidak tertarik pada orang lain. Namun, hanya karena dia tidak tertarik pada orang lain, bukan berarti orang lain tidak tertarik padanya. Seorang pemuda jangkung dan tegap mengenakan rompi kulit binatang dan celana pendek tiba-tiba berdiri. Sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran jahat saat dia berjalan lurus ke arah Ji Tian. Dia berdiri di depan Ji Tian Xing dan menatap Ji Tian Xing. Dia berkata dengan nada mengejek, Ji Tian Xing, ku dengar kamu menjadi sampah di lapisan ketiga penyempurnaan tubuh dalam satu malam. Pertunanganmu bahkan dibatalkan oleh keluarga Ling. Apakah ini benar? Suara pemuda jangkung dan tegap itu sangat nyaring. Dia sengaja meninggikan suaranya agar semua orang di aula bisa mendengarnya. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Ji Tian Xing. Semua orang tahu bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Ji Tian Xing perlahan membuka matanya. Dia tanpa ekspresi menatap pemuda jangkung dan koko itu dan dengan tenang berkata, Ya. Tidak ada yang mengira bahwa Ji Tian Xing akan bisa tetap tenang di hadapan penghinaan yang disengaja dari pemuda jangkung dan tegap itu. Dia bahkan menjawab dengan jujur. Pemuda jangkung dan kekar itu juga tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia menyeringai dan mengungkapkan seteguk gigi kuning. He hei, karena kamu sampah di lapisan ketiga perbaikan tubuh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga? Perjamuan malam ini dihadiri oleh para pemuda berbakat. Semua orang telah menerima undangan Tuan Muda. Di mana undanganmu? Ji Tian Xing dengan acuh tak acuh berkata, Saya tidak punya undangan. Pria muda jangkung dan tegap itu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan, dan tertawa menghina. Hahaha, apakah semua orang mendengarnya? Dia tidak punya undangan. Ji Tian Xing, tolong keluar dari aula awan hijau sekarang. Ini adalah tempat bagi para jenius muda untuk berinteraksi. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Ji Tian Xing tetap tanpa ekspresi. Dia hanya mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Jenius muda. Anda. Apa? Anda pikir saya tidak memenuhi syarat. Pria muda yang tinggi dan koko itu mengepalkan tinjunya dan menunjukkan senyum dingin yang menyeramkan. Meskipun aku, Wu Zhang, hanya berada di lapisan kedelapan dari perbaikan tubuh. Dibandingkan dengan para jenius muda di sini, aku jauh dari cukup untuk memberi pelajaran pada sampah sepertimu. Ji Tian Xing, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Enyahlah atau aku mengusirmu. Bab 19 Wu Zhang, 19 tahun-tahun ini, berada di tingkat kedelapan dari alam perbaikan tubuh. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Wu Kota Kekaisaran. Ji Tian Xing pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya dan pernah bertemu dengannya beberapa kali pada kesempatan tertentu. Tapi keluarga Wu hanyalah keluarga kelas dua di Kota Kekaisaran dan bakat Wu Zhang rata-rata. Tidak ada yang baik tentang dia. Di masa lalu, orang ini tidak bisa masuk ke mata Ji Tian Xing dan diabaikan olehnya. Tapi malam ini, Wu Zhang telah mempermalukannya di depan semua orang di perjamuan gerbang naga. Ji Tian Xing berdiri dan berjalan tanpa ekspresi ke tengah aula. Dia berbalik dan menatap Wu Zhang. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi semua orang tahu bahwa dia telah menerima tantangan itu. Ruang kosong di tengah aula awalnya disediakan untuk para jenius muda untuk bertanding. Hampir seratus pemuda jenius segera mengungkapkan senyum gembira dan bersemangat. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan Saden Frude dan tertawa saat berdiskusi. Semua orang menunggunya membodohi dirinya sendiri. Mereka ingin melihatnya dipukuli oleh Wu Zhang dan kemudian diusir dari aula awan hijau. Adegan itu pasti akan mengasihkan. Ji Tian Xing tidak bergabung dalam diskusi, tetapi dia juga tidak berniat membela Ji Tian Xing. Dia hanya menundukkan kepalanya dan minum dalam diam. Tidak ada yang melihat bahwa sudut mulutnya melengkung. Di bawah ejekan orang banyak, Wu Zhang menyerang Ji Tian Xing dengan senyum dingin. Sampah, berbaringlah untukku. Ketika dia berada lima langkah dari Ji Tian Xing, dia tiba-tiba meraung dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan kepala Ji Tian Xing. Wu Zhang awalnya tinggi dan kokoh dan serangan ini mengandung semua kekuatannya. Tinjunya mengandung kekuatan yang kuat yang menembus udara. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa merobohkan Ji Tian Xing dalam satu gerakan. Namun, Ji Tian Xing tetap tidak tergerak. Dia menatapnya tanpa ekspresi, tanpa sedikitpun rasa takut atau keseriusan. Hanya ketika tinju Wu Zhang berjarak tiga inci dari Ji Tian Xing barulah Ji Tian Xing melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat. Tangannya masih memegang pedang naga darah. Dia mundur setengah langkah dan menghindari tinju Wu Zhang. Saat Wu Zhang melewatinya, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan dengan kejam menendang pinggang Wu Zhang. Ledakan Dengan bunyi gedebuk, Wu Zhang dikirim terbang oleh tendangan Ji Tian Xing, menggambar busur di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah sejauh 20 kaki. Wu Zhang seperti banteng yang berat. Dengan bang, dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Darah berbusa keluar dari mulutnya. Matanya merah karena marah, dan dia meraung marah. Tidak, ini tidak mungkin. Ji Tian Xing, dasar sampah. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk saya? Namun, ketika Wu Zhang berjuang untuk bangun, dia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya. Dia bahkan tidak bisa mengambil langkah atau berdiri dengan mantap. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia telah menderita pukulan berat dari tendangan Ji Tian Xing. Tulang di pinggangnya sudah patah. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Tawa dan diskusi menghilang saat mereka menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Ji Tian Xing memeluk pedang harta karunnya dan berjalan tanpa ekspresi di depan Wu Zhang. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Kamu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk duduk di sini? Kata-kata yang telah dipermalukan Wu Zhang di depan semua orang sekarang dikembalikan kepadanya. Wu Zhang sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Seluruh wajahnya bengkok. Penghinaan, penghinaan besar. Apakah ada yang lebih ironis dan memalukan dari ini di dunia ini? Wu Zhang sangat malu sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Matanya berputar ke belakang dan dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Dengan sangat cepat, penjaga bergegas masuk dan membawa pergi Wu Zhang yang tidak sadarkan diri. Ji Tian Xing kembali ke kursinya dan duduk. Aula jatuh ke dalam keheningan. Semua orang diam-diam menatapnya dengan mata penuh kejutan. Mereka jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin sampah di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh secara serius melukai Wu Zhang yang berada di tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh hanya dengan satu tendangan? Banyak orang tiba-tiba mengerti bahwa kekuatan Ji Tian Xing sudah sedikit pulih. Dia bukan lagi sampah di tingkat ketiga dari alam perbaikan tubuh. Sangat mungkin bahwa dia telah pulih ke tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh. Ketika mereka berpikir sampai di sini, para pemuda rilem revinemen tubuh yang awalnya ingin memprovokasi dan mempermalukan Ji Tian Xing segera menyerah dan menjadi lesu. Wajah Ling Yun Fei sedikit dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia diam-diam berpikir, Sialan. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Hanya dalam beberapa hari, dia kembali ke tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh. Aku pasti tidak bisa membiarkan dia hidup damai. Aku pasti tidak bisa membiarkan dia memulihkan kekuatannya untuk membalas dendam. Untungnya aku sudah mengaturnya. Huh. Di antara talenta muda di aula, ada lebih dari 30 orang yang telah mencapai alam elemen sejati. Bahkan jika mereka telah melihat Ji Tian Xing mengalahkan Wu Zhang dengan satu gerakan, mereka tetap tidak akan memasukkannya ke dalam hati mereka. Sepuluh jenius teratas masih tidak melirik Ji Tian Xing. Para pemuda true elemen rilem biasa masih penuh percaya diri. Ekspresi mereka penuh ejekan saat mereka berdiskusi. He hei, aku benar-benar tidak mengira Ji Tian Xing akan pulih ke tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh begitu cepat. Dia dulunya memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam elemen sejati. Pengalaman pertempurannya jauh lebih kuat daripada Wu Zhang. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam perbaikan tubuh, dia masih bisa sepenuhnya mengalahkan Wu Zhang. Huh, jadi bagaimana jika dia pulih ke tingkat kedelapan dari alam penyempurnaan tubuh? Dia hanya sampah di alam perbaikan tubuh. Bahkan kultifator true elemen rilem tingkat pertama dapat dengan santai mengalahkannya. Ya, memulihkan ke tingkat kedelapan atau kesembilan dari alam penyempurnaan tubuh itu mudah. Tetapi jika dia ingin segera kembali ke alam elemen sejati, itu sama sekali tidak mungkin. Saudara Li, bukankah kamu berada di tingkat pertama alam elemen sejati? Mengapa Anda tidak bertarung dengan Ji Tian Xing dan melihat level apa yang telah dia pulihkan? Ini, aku tidak punya keluhan dengan Ji Tian Xing. Mengapa aku harus pergi dan mempermalukannya? Kalian bisa bersantai dan menonton pertunjukan. Pasti akan ada orang yang akan bergerak. Saat semua orang sedang berdiskusi, Ling Yun Fei diam-diam menoleh dan melirik pemuda berkulit gelap di belakangnya. Pemuda jangkung dan kurus berkulit gelap itu langsung paham dan langsung berdiri. Dia memegang pedang harta besi hitam dan berjalan menuju Ji Tian Xing dengan wajah muram. Ketika semua orang melihat pemuda berkulit gelap itu, mereka semua menunjukkan senyum ceria dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Lihat, Hua Yun Fei akan bergerak. Meskipun Hua Yun Fei hanya berada di level kedua realm elemen sejati, mengalahkan Ji Tian Xing akan mudah. Saya berani bertaruh bahwa Hua Yun Fei dapat mengalahkan Ji Tian Xing hingga jatuh ke tanah dalam tiga gerakan. Tiga gerakan, apakah Anda tidak terlalu melebih-lebihkan Ji Tian Xing? Saya pikir satu gerakan sudah cukup. Hua Yun Fei berjalan ke tengah aula dan menatap Ji Tian Xing yang berada di sudut dengan jijik. Dia berkata dengan suara dingin, Ji Tian Xing, apakah kamu berani bertarung denganku? Ji Tian Xing mengangkat matanya sedikit dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia kemudian menatap Ling Yun Fei yang sedang duduk di sisi kiri kursi kehormatan. Ketika dia melihat Ling Yun Fei dengan mata dinginnya, Ling Yun Fei juga menatapnya dengan seringai mengejek di wajahnya. Melihat Ji Tian Xing terdiam, Hua Yun Fei berteriak, Ji Tian Xing, jika kamu tidak berani menerima tantangan, maka berlututlah dengan patuh dan mohon belas kasihan. Mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Cahaya dingin melintas di mata Ji Tian Xing. Dia segera berdiri dan berjalan menuju Hua Yun Fei. Bab 20 Menghadapi provokasi Hua Yun Fei, Ji Tian Xing benar-benar menerima tantangan itu. Semua orang di aula terkejut dan heran. Mereka menatap mereka berdua, menunggu untuk melihat Ji Tian Xing diinjak-injak oleh Hua Yun Fei. Ji Tian Xing berjalan ke tengah aula dan berdiri sepuluh langkah dari Hua Yun Fei. Tangan kanannya dengan erat mencengkeram pedang naga darah yang terhunus. Hua Yun Fei juga mengeluarkan pedang besi hitamnya. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Dengan raungan rendah, dia menusukkan pedangnya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, lihat ini. Pedang besi hitam memancarkan aura pedang yang tajam. Dengan suara tajam, itu menembus udara dan tiba di depan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak ragu untuk melakukan serangan balik dengan pedangnya. Memegang pedang naga darah merah, dia mulai bertarung dengan Hua Yun Fei dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak menggunakan 12 aura pedang di tubuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatannya pada lapisan kesembilan penyempurnaan tubuh untuk menampilkan 10 seni pedang misteriusnya yang paling mahir. Kedua pedang itu bertabrakan dan tiba-tiba terdengar suara ding-ding dang-dang yang bergema di seluruh aula. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan Hua Yun Fei bertukar tiga jurus. Mereka berdua bergerak dengan gerak kaki yang indah, sosok mereka berkedip dan bergeser di aula, seperti elang menukik seperti kelinci. Kedua pedang itu terbang ke atas dan ke bawah seperti naga yang keluar dari laut. Mereka seperti burung bango putih yang melebarkan sayapnya, terus-menerus melepaskan cahaya dingin yang menyilaukan. Banyak jenius muda di aula tercengang. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan aneh. Tidak ada yang mengira bahwa Ji Tian Xing akan dapat mengikat dengan Hua Yun Fei di lapisan kedua rilem elemen sejati. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Beberapa orang mulai berbisik dengan suara rendah. Tiga langkah telah berlalu, mengapa Ji Tian Xing belum dikalahkan? Mustahil. Bahkan jika dia memiliki kekuatan dari lapisan kesembilan dari penyempurnaan tubuh, tidak mungkin baginya untuk mengikat dengan Hua Yun Fei. Mungkinkah kekuatan Ji Tian Xing telah kembali ke alam elemen sejati? Kebanyakan orang tidak mengerti dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Namun, para jenius yang berada di peringkat 10 besar menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi mereka sangat rileks saat senyum muncul di wajah mereka. Pahlawan hitam putih memandang pertempuran antara Ji Tian Xing dan Hua Yun Fei dengan ekspresi arogan dan mengomentarinya dengan arogan. Ji Tian Xing tidak mengolah esensi sejati, dia belum pulih kebatas elemen sejati, paling banyak dia berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke sembilan. Alasan mengapa dia bisa mengikat dengan Hua Yun Fei adalah karena Hua Yun Fei belum menggunakan kekuatan penuhnya. Para jenius muda tiba-tiba menyadari setelah mendengar penjelasan dari pahlawan hitam putih. Seperti yang diharapkan, Hua Yun Fei tidak dapat menang setelah beberapa gerakan. Dia langsung marah dan melepaskan kekuatan penuhnya. Wajahnya suram seperti es, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Cahaya true essence biru tua melonjak di telapak tangannya, dan bila pedang besi hitam juga ditutupi dengan lapisan cahaya biru. Dia mendorong esensi aslinya hingga batasnya, menyebabkan kekuatan teknik pedangnya menjadi lebih mengamuk dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dang, dang, dang. Setelah pedang besi hitam dan pedang naga darah bentrok tiga kali, Ji Tian Xing terlempar ke belakang dan terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat adegan ini, para jenius muda di aula semuanya bersorak dan bertepuk tangan untuk Hua Yun Fei. Hua Yun Fei tampaknya telah menerima dorongan moral yang besar. Ekspresinya menjadi lebih ganas dan auranya menjadi lebih menakutkan. Dia tidak memberi Ji Tian Xing waktu untuk mengatur napas. Dia segera menyerang ke depan dan dengan liar menyerang dengan pedangnya. Ji Tian Xing tiba-tiba tertutup bayangan pedang biru tua. Setiap bayangan pedang diarahkan ke dahi, tenggorokan, dada, dan titik vital lainnya. Situasinya sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, darahnya akan tumpah. Tapi dia masih tenang dan tidak terburu-buru. Dia dengan tenang melambaikan pedang naga darah dan memblokir serangan ganas Hua Yun Fei. Mengandalkan 10 seni pedang mendalam yang tak tertandingi, dia memblokir gerakan membunuh Hua Yun Fei lagi dan lagi. Namun, esensi sejati Hua Yun Fei menjadi semakin mengamuk, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ji Tian Xing tidak dapat menahan serangan sengit Hua Yun Fei hanya dengan kekuatan fisiknya dan 10 seni pedang mendalam. Dia hanya bisa terus mundur dan menghindar. 12 garis pedang ki di tubuhnya mulai bergerak dan siap untuk dilepaskan. Tapi dia menolak pemikiran untuk menggunakan pedang ki dan dengan keras kepala bertahan. Dia tidak ingin mengungkap kekuatannya yang sebenarnya dan rahasia terbesarnya di depan semua orang dan Ling Yun Fei. Tetapi orang-orang di aula menjadi semakin bersemangat. Mereka bersorak dengan semangat tinggi. Setiap kali pedang Hua Yun Fei hendak mengenai titik vital Ji Tian Xing, semua orang akan berseru dan menunjukkan ekspresi penuh harap. Hua Yun Fei menjadi semakin marah. Dia merasa malu dan marah karena dia tidak bisa mengalahkan Ji Tian Xing. Akhirnya, kesabarannya habis, dan dia melepaskan teknik pedang pamungkasnya tanpa peduli pada dunia. Ji Tian Xing mati. Dengan raungan yang mematikan, dia langsung menikam sembilan garis bayangan pedang ke arah Ji Tian Xing, menutupi semua titik vital di tubuh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak berani mengambil teknik pedang ini secara langsung, dia juga tidak bisa melawan Hua Yun Fei secara langsung. Dia hanya bisa mundur dan menghindar. Namun, dia terlalu lambat dan betis kirinya tertusuk oleh salah satu garis bayangan pedang. Luka segera muncul di betis kirinya. Darah menyembur keluar dan menetes ke lantai marmer. Di bawah cahaya, itu bersinar dengan warna merah gelap. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tubuh Ji Tian Xing menegang, dan kecepatan mundurnya melambat. Hua Yun Fei sangat gembira. Dia segera mengejarnya dan menikam sembilan garis bayangan pedang. Pergi ke neraka. Kali ini, sembilan garis bayangan pedang mengelilingi titik vital Ji Tian Xing, membuatnya tidak mungkin mengelak. Dia akan ditusuk oleh cahaya pedang dan mati di bawah pedang Hua Yun Fei. Pada saat kritis ini, mata Ji Tian Xing berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia akan menggunakan pedangki di tubuhnya. Tidak hanya dia harus memblokir serangan pamungkas Hua Yun Fei, tapi dia juga harus membunuhnya. Bahkan jika dia harus menunjukkan kekuatan dan kartu trufnya di depan semua orang, dia tidak peduli. Namun, saat dia hendak mengaktifkan pedangkinya, pedangki emas yang menyilaukan tiba-tiba terbang turun dari lantai dua ola dan tiba di depan Hua Yun Fei dalam sekejap. Itu adalah cahaya pedang besar yang panjangnya lebih dari dua meter dan selebar telapak tangan. Itu mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menghancurkan sembilan garis bayangan pedang Hua Yun Fei. Bang! Dengan suara teredam, sembilan garis bayangan pedang runtuh pada saat yang sama dan segera menghilang. Cahaya pedang besar menusuk ke tanah dan meninggalkan celah besar di lantai marmer sebelum menghilang. Hua Yun Fei juga diterbangkan oleh kekuatan yang menakutkan. Dia memuntahkan darah dan jatuh sejauh 30 kaki. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan Ji Tian Xing tidak menyangka bahwa seorang ahli akan menyelamatkannya pada saat kritis ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai dua ola utama. Tatapannya mendarat di sebuah ruangan yang diblokir oleh layar. Pada saat yang sama, suara wanita yang jernih dan merdu terdengar dari ruangan. Ini hanya pertukaran petunjuk yang bersahabat. Mengapa kamu harus membunuhku? Mendengar suara yang akrab dan menyenangkan ini, tubuh Ji Tian Xing bergetar dan senyuman muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia telah bergerak.